Ada satu hal menarik tentang bunga matahari yang sangat populer ini, yaitu perilaku bunganya yang selalu menghadap ke arah matahari. Kepala bunga mereka akan menghadap ke arah timur saat fajar, dan menghadap barat saat senja. Lalu, apa alasan bunga matahari memiliki perilaku unik ini? Hai, selamat datang di Teman Science. Bunga matahari atau Heliantus anus merupakan tanaman hias yang sangat populer di kalangan masyarakat. Salah satu daya tarik mereka adalah perilaku yang selalu menghadap ke mana arah matahari berada. Namun, faktanya bunga matahari tidak selalu menghadap ke matahari. Jika kalian belum menyadarinya, hanya bunga matahari berusia mudalah yang akan selalu menghadap ke arah matahari. Dan seiring bertambahnya usia, gerakan ini akan berhenti dan menghadap ke satu arah. Fenomena bunga matahari ini disebut sebagai Heliotropisme. Heliotropisme adalah respon suatu pertumbuhan tanaman yang selalu menghadap ke arah sinar matahari. Lalu, bagaimana bunga matahari menggerakkan pertumbuhan mereka yang bisa mengikuti matahari dari fajar hingga senja? Gerakan heliotropisme bunga matahari dipengaruhi oleh hormon auksin, yaitu suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Di mana biasanya hormon auksin ini akan terkonsentrasi pada sisi berbeda, tergantung pada waktu dalam satu hari. Di pagi hari, hormon auksin bunga matahari akan lebih banyak di sisi timur batang, yang membuat batang akan tumbuh pada satu sisi, dan membuat pucuk tanaman seolah-olah bergerak dari sisi timur ke barat. Dan kemudian, pada malam hari, hal sebaliknya terjadi, di mana sisi barat batang akan lebih banyak hormon auksin, yang membuat bagian pucuk bunga bergerak kembali ke timur. Bunga matahari muda sangat perlu melacak sinar matahari untuk mendapatkan energi secara optimal, agar mereka bisa tumbuh dan berfotosintesis. Kekurangan sinar matahari akan membuat tanaman bunga matahari menjadi lemah. Pengujian ini telah dilakukan selama bertahun-tahun, dengan bereksperimen dengan bunga matahari yang batangnya diikat pada satu posisi, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Hasilnya, bunga matahari ini tidak akan memiliki jumlah daun yang banyak, dan daunnya pun tidak terlalu lebar, serta mereka tidak menghasilkan kualitas dan kuantitas biji secara maksimal. Namun perlu diingat, bunga yang sudah mekar sempurna tidak akan lagi bersifat heliotropis. Hal ini terutama karena pertumbuhan mereka secara keseluruhan akan melambat saat mencapai puncaknya, dan secara alami bunga matahari dewasa akan menghadap ke arah timur. Lalu, kenapa bunga matahari dewasa memilih arah timur? Salah satu alasannya adalah lebah, di mana lebah lebih menyukai untuk hingga pada bunga yang menghadap ke arah timur daripada menghadap ke barat. Dengan adanya lebah, bunga matahari akan sangat terbantu dalam proses penyerpukan mereka. Hai, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel Lerman Science untuk update setiap minggunya. Sampai jumpa, dan terima kasih.